J.D. Pria Warga Wiyung, Surabaya, Jawa Timur ini harus berurusan dengan polisi karena hobinya yang menyimpang. Pria berusia 36 tahun ini punya kegemaran mengkoleksi pakaian dalam wanita sejak duduk di bangku SMP. Dari rumahnya, polisi mengamankan 20 kardus yang berisi pakaian dalam wanita. J.D. mengumpulkan pakaian dalam wanita ini dari berbagai sumber, termasuk mencuri pakaian dalam milik tetangga yang sedang dijemur. Kepada polisi, tersanggup mengaku ribuan celana dalam itu dikumpulkan hanya sebagai koleksi. Tindak kriminal pencurian pakaian dalam wanita dengan tujuan untuk dikoleksi termasuk dalam kategori perilaku seksual menyimpang. Dari ilmu psikologi klinis, perilaku ini disebut fetisem, di mana pelaku mendapatkan kepuasan seksual dari objek yang tidak terkait langsung secara seksual. Fetisem berawal dari tahapan sederhana yaitu berimajinasi, hingga terbentuk pola pikir bahwa hanya dengan objek tertentulah ia bisa memuaskan kebutuhan seksualnya. Banyak juga yang mengkaitkan dengan trauma pada saat masa kecil atau pada saat masa kecil melihat sesuatu yang terkait dengan aktivitas tersebut gitu. Kemudian dia juga merasakan ada sensasi yang menyenangkan sehingga dia ulang lagi gitu kan. Jadi hal-hal seperti itu kemudian pada saat dewasa bisa kemudian dia tahunya untuk mendapatkan kepuasan seksual ya seperti itu caranya. Kebanyakan pengidap fetisem adalah individu dewasa, namun biasanya pada penyimpangan ini sudah mulai muncul ketika seseorang sedang memasuki masa pubertas. Akses remaja terhadap informasi seputar dunia seksual menjadi salah satu penentu perilaku seksual mereka di masa dewasa nantinya. Penyimpang perilaku seksual ini memang tidak mudah dideteksi, namun sangat berpotensi mengganggu pasangannya dan bahkan membahayakan lingkungan di sekitarnya. Bahayanya kalau memang levelnya sudah ketergantungan gitu ya terhadap objek tertentu, kalau dia bersama pasangan itu mungkin ya jadinya mempengaruhi hubungan seksual dan hubungan sosial dengan pasangan tersebut kan. Jadi mungkin dia, bahkan mungkin sama pasangan dia tidak berhasil menjalin hubungan seksual yang sehat, bisanya sama objek yang lain. Walau dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, fetisem masih bisa disembuhkan dengan bantuan tenaga profesional. Peragam terapi dilakukan untuk meluruskan cara pandang pengidap fetisem terhadap makna seksualitas. Jadi selain dari obat, dicampur juga dengan behavior terapi atau terapi perilaku, jadi diperkenalkan dengan perilaku yang sebenarnya diharapkan lingkungan. Yang normal itu seperti apa sih? Atau kalau misalnya dia merasa dia sudah mengasosiasikan misalnya pakaian dalam dengan kenikmatan seksual. Asosiasinya ini yang coba diputus. Bahwa tanpa kehadiran ini pun juga kepuasan tetap bisa dicapai. Selain dari tenaga profesional, tentunya dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat menjadi salah satu kunci suksesnya penyembuhan perilaku ini. Dan tentu saja adanya kesadaran dan keinginan dari si penderita untuk sembuh. Dut Papahan di Tahendra, Jakarta